Menyadang status bekas teroris tidak menghalangi seseorang untuk kembali mendekatkan ke jalan Tuhan tak terkecuali menjadi hotib solat Jumat di bulan Ramadan dengan harus memberikan kotba membimbing jamaah untuk hidup dan berjihad dengan benar. Adalah Badawi Rahmat salah satu mantan napi kasus terorisme menjadi hotib solat Jumat di Masjid Baitut Takwa Kerapyak Semarang. Di hadapan para jamaah Badawi memberikan dakwah tentang amalan agama tidak terkecuali jalan jihad yang benar. Badawi sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk menjadi hotib. Dapatin Badawi Rahmat sendiri ditangkap tim Demsus pada 2014 lalu di Klaten lantaran masuk dalam jaringan jamaah Islamia dengan kemampuan merakit senjata api dan juga bom. Setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun, kini Badawi menjalani hidupnya dengan menjadi penjual bubur kacang jauh. Ketika kita tahu apa itu makna Romadon, 6 bulan sebelum Romadon. Amalan Romadon ini ternyata bisa menandingi amalan jihad. Ini salah satu poin, satu poin yang berasal dari beliau, betapa pentingnya bahwa sebenarnya selama ini dari teman-teman jihad itu semandang amalan jihad itu adalah amalan yang paling tinggi, amalan yang puncak. Romadon ini keutamanya itu seperti melaksanakan orang mati syahid, itu bahir setara. Ketika kita melaksanakan ketatan di beliau Romadon itu, amalan itu setara dengan mati syahid itu sangat luar biasa. Dan ini banyak mungkin hotib yang...